Hai teman-teman disini aku mau berbagi sama kalian bagaimana secara membuat video seperti yang tadi sekilas aku tampilin yaitu dengan menggunakan video scribe dan ini ada aplikasinya video scribe ini nah ini dia video scribenya ya kemudian sekarang langsung saja kita buka file aplikasi dari video scribenya ini video scribe tipe ini koneksi online jadinya tergantung pada signal jaringan internet dan ini setelah kita punya akun sebelumnya kalian bisa cari Google download Sparkle video scribe bisa di Google bisa juga di YouTube di description boxnya sudah ada kok juga aturan ataupun caranya kemudian create a new account buat akunnya email dan nama ini sudah otomatis kemudian login nah sekarang ini dia caranya video scribe langsung centang kemudian disini kita akan membuat project baru ini project yang sudah aku buat dan biasanya untuk Sparkle new scribe ini untuk lebih mudahnya kita buat satu script satu sepotong sepotong ini karena dia berlanjut maksudnya nanti kita jelasin ya sambil jalan create new scribe atau cara yang buat nah disini aku kenalin satu persatu apa aja sih fitur-fitur yang ada disini tombol-tombol yang ada ini save or export untuk menyimpan dan juga untuk nanti menjadikan sebuah video kemudian ini untuk scribe musik ini bisa kalian pilih musik apa yang diingin sebagai penggiri atau back soundnya bisa pakai musik yang sudah ada disini banyak ada kemudian atau kalian udah punya musik sendiri bisa import dengan p3 melalui sini ataupun bisa search melalui url sudah ada nah nanti ya kemudian ini ini untuk voiceover yang berfungsi untuk merekam suara kita nah disini nanti kita praktekkan bersama kemudian ini background option nah ini kan backgroundnya warnanya putir polos nah ini dia dan ada pengaturan juga bisa soft finish kemudian hard finish ini bisa pilih kalau mau yang kalem biasa saja kemudian pilihan warnanya juga kalau mau latarnya warna biru pink boleh juga warna biru oke karena pengenalan ya warna biru dan ini juga banyak pilihannya kita bisa pakai nah seperti ini misalkan sekarang kalian temen-temen kalian bisa menggunakan nih pilihan default scrub hand ini juga bisa disini biasanya tangan-tangannya bisa digunakan disini ada pens ini artinya alat menggunakan pensil atau proof pen yang jenisnya berbeda kemudian tunggu ya disini biasanya kelihatan langsung tapi karena ini signal jaringannya agak jelek kebetulan kotanya juga mau habis jadinya nggak bagus hasilnya nah ini maksudnya kayak crayon mungkin pulpen-pulpen itu bisa muncul disini pilihannya kemudian disini ada tangan jenis nama-nama nama-nama orang dan nama-nama orang ini yang mempunyai tangan-tangan ciri khas misalkan kalau kalian mau tangannya cewek pakai nama jasmin ini udah pilihan tangannya jasmin kayak gimana kemudian mau tangannya cowok yang isi bulu-bulu bisa pakai tangannya Daniel ataupun Joe ataupun Jacob dan lain sebagainya ya nah sekarang ini untuk melihat preview gimana hasil dari kali yang sudah kalian buat kemudian ini untuk download video kemudian atau publish yang mirip sih sama export disini kemudian ini untuk about hub ini nggak penting untuk kalian kemudian ini untuk feed screen to screen to punya full tampilannya kemudian ini untuk memperkecil memperpesal kemudian ini untuk navigasinya maju mundur sampai ke tanan nah kemudian ini ada tiga elemen yang ini merupakan sangat penting dalam proses pembuatan nah disini bisa add new image add new image ini nah disini ada pilihan gambar nah ini yang sudah biasa aku gunakan kemudian ini ada pilihannya kalau pilih row ada yang untuk garis building itu artinya bangunan kalau itu untuk nah kayak orang ngomong itulah bicara tambahkan teknik ngomong orang yang berpikir ataupun apa sudah ada pilihannya disini nah kemudian people ini gambar orang kemudian people cewek, cowok, teknologi, animals dan ini beberapa ada yang online jadi karena kebetulan jaringan kurang bagus jadinya nggak bisa ya kelihatan ya ini agak butuhkan waktu lama untuk bisa menyajikan kayak ini misalnya nyusa ini 01 pilihannya oke banyak sekali ada pilihan angka-angka kemudian chart bisa juga online semuanya education eyes nah disini lah semua fokus kalian gimana bisa kalian berkreasi itu dari sini karena semua udah ada uni ada matematika online nah oke tinggal lihat saja abis saja menu-menunya nah oke sudah ya nanti sebelah jalan pasti kelihatan karena ini jaringannya nggak bagus banget oke x nah sekarang kita mulai dari project yang sudah ada ini text untuk menambahkan text pastinya dan ini untuk menambahkan chart ataupun bagian-bagian atau diagram bisa diagram batang batang lingkaran maupun diagram dari locationnya disini ya kemudian pilihan jaringannya sekarang kita mulai dari nah lebih gampang dulu kita gunakan yang sudah ada karena saya sendiri terkait dengan ini kalau online bisa aja sih cuman karena jaringan nggak bagus jadinya yaudah nggak apa-apa nggak jadi masalah kalau kita kan baru belajar dasar-dasar nanti untuk lebih ke bagusnya lagi selanjutnya misalkan ini mau kalian pakai foto kalian bisa juga foto kalian selfie foto kalian yang membuat oke nah disini bisa kalian kecilin nih ini sekarang kalian tambahkan seperti tadi tambahkan oke ini misalkan oke ini kayak perkenalan dulu belajar kemudian oke oh nah misalkan kayak gini ya nah ini kayak fotonya kalau mau edit tinggal klik dua kali nah disini kalian bisa kalau mau ganti bisa select image yang lain bisa langsung dari sini mau ganti gambarnya mungkin ah terlalu gimana gitu kalau pekerjaan sendiri kayak animation ini boleh pilih salah satu gimana aja boleh ya kemudian grafiknya ini aturan blur kontrasnya kayak gimana boleh kemudian ini pilihannya mau full color ini kan karena foto full color berarti kita pakai kalau misalkan mau outline-nya aja outline-nya kayak gitu kemudian mau grease skill-nya ini gak sih berwarna kemudian mau silhouette kayak silhouette gitu gambarnya tapi ini jenis warna hitam ya gak lebih selahir kalau kalian di foto kan pastinya kalian ingin menunjukkan wajah kalian kan nah disini ada pilihannya animation yang penting ini animation ini lamanya durasi dia ketika menuliskan atau mau meletakkan gambar ini dan kalau misalkan aku foto aku sih biasanya gak naruhnya itu ke drawing hand-nya itu kita pakai bisa draw pilihannya bisa move in ternyata pindahkan fade in bisa tiba-tiba muncul gitu maksudnya kalau mau gambar berarti kayak nanti ilustrasinya kayak kita tuh dia pencil tuh menggambar muka kita kalau misalkan mau move in bisa tanggung lu langsung kayak gambar ini dipindahkan fade ini gambarnya kayak muncul gitu maksudnya nah kalau mau move in move in aja napisannya bisa langsung dari sini ke sini dari pojok bawah ini ke atas dan seterusnya bisa diatur ini animation nya lamanya durasi ya anak foto ya langsung aja 2 kemudian 2 ya nah sekarang yang ini nah ini 2 kali kalau mau atur kalau misalkan bisa atur 2 kali atur di sini dia bagiannya nah di sini buat elemen properties nya nah kalau yang ini untuk ngunci dia biar gak bisa gasar-gasar kemana-kemana bisa untuk ngunci kemudian ini untuk height elemen nya kemudian ini untuk view position nya kayak gimana nah akhir ini nanti dia position nya muncul oke view position nya kayak gimana nanti akan muncul ketika kita di preview nah sekarang di sini kita bisa tambahkan langsung eh tadi kita udah atur ya oke 2 kali kita atur dulu maunya draw sekarang kita gambar nah di sini kita bisa 3 detik misalkan kayak gitu oke kita coba preview nah ini 3 detik segini dia oke kalau mau cepet-cepet lagi bisa kurangi lagi detiknya biar mau cepet dia nah seperti itu sekarang kita coba menambahkan teks teksnya mungkin belajar bersama ibu saras gitu misalkan ya nah ini tulisannya bisa kalian tambahkan sendiri ini tulisan yang aku udah aku punya kemudian ini beberapa tulisan yang mungkin mau kalian tambahkan lagi manual ini banyak sekali ada jenis-jenis tulisan kayak di word maupun excel maupun di wordpoint ini banyak tulisannya tapi kalian harus tambahkan ini pakai internet jadi kalian sekarang gak bisa yaudahlah gak apa-apa teman-teman bisa coba di rumah kemudian oke kemudian ini ada rata kiri rata tengah rata kanan biasa kemudian ini ada colornya warna hitam tulisannya warna biru pink kuning semuanya bisa dapat di sini kemudian nah munculnya di sini oke kita pindahkan sekarang hari aja dia nah belajar bersama ibu saras nah ini bisa langsung di emersi backup ya langsung disimpen kayak gitu dia biasanya nah sekarang kita tambahkan teksnya lagi mungkin eh tambahannya matematika jadi menyenangkan itu misalnya matematika jadi menyenangkan itu misalnya teman-teman ya nah boleh nah mau biar variasi sih lebih bagusnya beda-beda-beda jadi seterusnya biar atau mau dikecilin eh kekecilan nah bisa kayak gini diatur diatur kemudian kemudian pilihannya oke biar ini beda ya tulisan sama judul titel yang paling atas sebaiknya kita ganti tulisannya edit textnya kita ganti pakai hmm ini untuk klik nih oke nah jadi tulisnya kayak biasa kan kayak udah besar oh my god kejadiannya kecil wah jadi hancur dia hmm oke kalau mau undur idu undur undur tadi mungkin salah pencet apa gitu ya ini ini nah ini ya yang tadi ya nah kita tuh menyerang-menyerangkan nih semungkin mau tambahin isi sekarang gambarnya emoticon nah ini ya gambar langsung aja ya dikecilin gampang si senyum mungkin maunya taruh disini atau mau agak putar sedikit boleh kemudian mata main apa jahat itu jadi sebelum mau disi tambah kata-kata kemudian arah kata-kata putih untuk penyelamat boleh juga kita lihat sekarang tampilannya ini oke oke sebelumnya sebenarnya ini sudah terurut dan ini sebenarnya bisa kalian geser kalau mau tampilin ini dulu tapi ini tinggal geser kesini geser mau tulis ini dulu nah ini untuk atleta urutannya itu bisa kalian untuk sendiri nah seperti itu kan sekarang kita lihat animation-nya sudah tidak tersesuai ini animation-nya berapa ya tadi ya 3 oke sesuai lah ok ini terlalu lama mungkin ya biar tangannya tidak terlalu lama ya standar 5 lah 4 atau 5 lah untuk tulisan kemudian gambar oke nah sekarang coba kita mainkan kira-kira kayak yang mana sih modelnya ini maksudnya dia meletakkan gambar nah taruh gambar disitu ini ini gambar kemudian dia kayak ngezoom gitu matematika jadi mudah menyenangkan kemudian belajar oke tadi kayaknya ini tak ubahnya seharusnya kan ini yang di luar di atasnya titol yang gedean di luar nah itu bisa kita atur nah oke nah disini yang kita atur ini kan tadi belum muncul padahal kan kita maunya ini yang belum muncul ini kalau biasa aja udah beres deh nah sekarang oke itu aja sih yang dasar kemudian kalau misalkan ini untuk cover awal kita setiap aja dulu save kasih nama mungkin opening ini yang telah opening terus itu oh ini jangan opening itu yang nah udah ada ya aku nyimpen file opening sebelumnya biar kehapus yang sebelumnya nah sekarang udah jadi nih satu bagian mau oh ya tadi kak lupa setama cara untuk musik yang pilihan musiknya bisa ada disini kalau musiknya kalau mau denger dulu ya misalkan ini aja dah kita play aja ya karena aduh internet aja jelek banget oke udah oke udah Oke, kayak gitu lah dia Jele-nya, musiknya disesuaikan ya Musiknya untuk ini untuk anak-anak Cari yang happy, yang semangat Ya tadi karena gak bisa dengerin Karena internetnya juga lagi jelek It's okay lah, gak masalah Kemudian sekarang caranya Udah ini aja sih dulu untuk yang pertama Oke, ini langsung ya Ke backup sendiri datanya Karena mungkin gak stabil internetnya Jadi gak bagus Sekian untuk kali ini Nah sekarang udah exportnya udah belajar Langsung kesimpan otomatis videonya Sekarang kita Nah, kalau mau ngesip sekarang disini Nggak usah tambahin Oke Jadi biasanya langsung sih Langsung kesil sampai finish Ntar terakhir langsung lagi kesimpan Di penyimpanannya Langsung langsung kesimpan Menyimpan dimana bisa Pengen terakhir lagi gangguan Oke, segitu aja dulu Penjelasan dasar banget Untuk lebih kreasinya Aku yakin kalian bisa lebih jago lagi Untuk berkreasi Dan pastikan Jaringan internetnya tuh bagus Biar gak kayak aku tadi Mau ngejelasin kayak gimana Gak malah lenyap Jadi bingung Karena Aku masih gak mau jalan Lagos Oke Sampai jumpa Pada video-video berbagai lainnya Dadah